selamat menikmati dari TV Lebaran yaitu ekspedisi alam ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran terutama tempat-tempat yang bikin harumaru atau tempat yang sahdu atau mungkin tempat yang tersembunyi atau tempat-tempat yang sejuk seperti lokasi ini teman-teman ya di sini TV Lebaran akan mencari jejak-jejak sejarah yang ada di sini kira-kira kita nanti akan menemukan apa atau kita nanti malah akan bisa mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap di lokasi ini ya dan hari ini bertempatan dengan hari Jumat Kliwon ini teman-teman ya ini Jumat Kliwon ya jadi bagi sebagian besar orang Jawa Jumat Kliwon adalah hari yang penuh mistik gitu ya nah ini teman-teman ini adalah sungai Winongo ya meskipun ini sungai kecil tapi ini menurut TV Lebaran adalah sungai yang sudah tua ya meskipun kita terjadi yang namanya kemarau panjang tapi sungai ini tetap mengalir airnya seperti ini teman-teman ya lokasinya masih sejuk kalau dilihat dari struktur airnya ini adalah air yang bernuansa alami ya ya alami original karena tanggul-tanggulnya ini masih murni ya masih alami kita lihat masih terbuat dari tanah ya meskipun di arah sana itu sudah ada kayak gerujukan terbuat dari beton ya ini teman-teman kita akan mencoba mencari jejak-jejak yang ada di sini jejak-jejak sejarah ya di malam kok malam ya di hari Jumat Kliwon ya ada apa teman-teman ini loh ini nih 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 coba saya tak ambil dulu ya ini apa ya ini kalau dilihat dari strukturnya ini kayak sebuah kemilon ya kemilon itu kaca untuk berhias tapi ini di masa lalu teman-teman ya kalau dilihat dari strukturnya dari keanalisaannya itu ini adalah kaca masa lalu atau kaca yang di era-era mungkin 80-an ya atau 70-an atau mungkin juga malah di era kemerdekaan ya nih teman-teman nih di sini kita akan mencoba melihat kondisi ini apa struktur ini struktur tanah ini teman-teman ya ini struktur padas ya kalau dilihat di sini juga ada patahan-patahan ini teman-teman ya ini ini patahan-patahan ya ini kita nanti coba ekspedisi secara khusus ya dari lokasi ini ini ada apa nih teman-teman ini dan kita akan mencoba berjalan ke utara ya teman-teman ya untuk melihat situasi di hari Jumat Kliwon ini sungai Winongo saya yakin sungai Winongo ini adalah saksi bisu juga keeksisan dari berbagai zaman di kota Yogyakarta ya seperti mungkin zaman Mataram mungkin ya Mataram kuno juga bisa ya dan Mataram baru nah ini seperti ini oh ini ada ikan nih teman-teman ikan besar sekali ini ini kalau zaman dahulu para pendekar-pendekar itu berkelana itu melihat ikan itu bisa menjadi teman itu ya mungkin ya atau mungkin menjadi sahabat nah disini itu konon dahulu kala itu ada sumur ya teman-teman wah ada ikannya ikannya banyak ini juga ada kerang ini teman-teman ini kerang ini ada kerang ya apa ini bukti bahwa dahulu kala sini itu adalah termasuk lautan juga ya kita tidak tahu tapi disini konon ada sebuah sumur ya teman-teman ya ini cuacanya sangat terang dan panas jadi kita dapat melihat secara jelas misal ada jejak-jejak sejarah yang berada di sungai ini meskipun ini sungai cuma kecil tapi sungai ini menurut TV Lebaran mempunyai sejarah panjang ya atau waktu yang panjang ya atau sudah tua ya karena sungai ini kalau dilihat itu apa ya imajinasinya itu adalah sungai yang sangat ya klasik sekali ya dan menurut TV Lebaran kalau diibaratkan ini adalah manusia atau hewan ya ini sungai ini mempunyai jenis kelamin laki-laki konon sih seperti itu ya ini seperti ini ya kondisinya teman-teman wah ini ada apa teman-teman ini wah ini ada penemuan unik ini teman-teman ini apa ya teman-teman jadi ini bantal atau tempat tinju ini teman-teman ini ini apa ini isinya ada ada apa itu wah ada tampar ada tampar teman-teman apa ini tamparnya orang bunuh diri ya wah ini apa teman-teman ini ada ada ini bungkusannya ini teman-teman ini unik loh teman-teman ini ini tidak sembarangan ini penemuan kita ini ya kenapa karena bagaimanapun juga ini pernah dipakai orang atau ini jangan-jangan ada isinya teman-teman ya kita banyak-banyak teman-teman ya siapa tahu di dalamnya ini ada manusia ya atau mungkin makhluk luar angkasa atau mungkin ada orang zaman dahulu kalah ya karena kita kan kali ini sedang menyusuri sungai Winongo itu untuk mengekspedisi ya jejak-jejak sejarah di masa lalu di tempat ini ini juga ada cumplung teman-teman ya ini cumplung wah ini sejarahnya apa ya kalau cumplung itu ya wah ini yang sebenarnya yang bikin istimewa itu teman-teman kok ada barang yang begitu besar bisa sampai sini bentuknya kayak gini apa ini bantal para raja masa lalu ya atau mungkin ini apa ya teman-teman ya ini wah ini ngeri teman-teman ya atau tempat tinjua kalau ini besar sekali soalnya ya wah ini apa ini adalah bantal-bantal putri raja ya di masa lalu ya wah wah istimewa sekali teman-teman ini coba kita akan ketuk-ketuk ya siapa tahu muncul putri raja ya itu bidadari ini empuk teman-teman ya wah ini apa ini disini dipakai para bidadari untuk mandi ya terus mereka bersantai-santai disini ya kita akan lanjut lagi ya teman-teman mengekspedisi lokasi ini sebenarnya hari ini itu kita mau menengok ini apa penemuan batu-bata yang ada disini ya apakah batu-bata ini sebenarnya dahulu kala adalah sebuah kebun raja yang hilang ya atau mungkin sebuah pesanggeran yang hilang karena kan konon masih banyak beberapa pesanggeran-pesanggeran itu yang hilang dan belum ditemukan karena kan ini juga masih misteri lokasi ini ya karena batuan batanya itu juga batuan kuno tapi tidak ada yang tahu bagaimana runtutan dari ceritanya di masa lalu kita coba melihat di bawah air ya teman-teman ya siapa tahu disana masih ada tinggalan-tinggalan apa ya memori masa lalu ya atau mungkin tinggalan-tinggalan Dewi Nawang Wulan beda dari yang mandi di sungai wah ini ada ada sapu lidi apa ini sapu lidi kuno ya kalau dilihat dari strukturnya ini sapu lidi era apa ini era mataram atau era majapahit ini ya tapi ini masih kuat jadi kalau dilihat dari strukturnya kekuatannya ya ini sapu lidi yang ya belum lama mungkin ya wah ini ternyata sekarang sudah kayak gini teman-teman ya lokasi yang pernah kita temukan batuan batuan kuno ya coba kita akan masuk ya tapi sekarang sudah kayak gini teman-teman ya kondisinya ya ini ada air mancurnya teman-teman ini wah sudah ada batuan batanya ini ini batuan batanya masih terselip disini ini juga masih ada jadi tempat ini itu masih menjadi misteri ya karena tidak ada yang tahu runtutan ceritanya orang-orang terdekat disini tapi kalau kita ambil toponim dari lokasi penemuan ini kan kebun dalem ya kemungkinan besar lokasi ini adalah kebunnya raja karena kan dalem itu berarti raja ngarson dalem nah itu kan coba kita akan mencoba kesini lagi teman-teman ya wah lokasinya sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya ini ini sangat delik sekali ya ini ini menjadi kebun sekarang nah ini batuan-batuannya batuan-batuan besar yang tersimpan disini sungguh istimewa ya sungguh besar sekali batuannya ini kalau dilihat dari strukturnya ini kayaknya batuan-batuan yang sama dengan era kerajaan Mataram Kota Kedih ya sangat kental sekali dan sangat sangat superior ya apa waktunya itu masih sangat lama sekali dan ini belum terbuka juga bagaimana runtutan ceritanya dahulu ya disini disini juga ada sebuah selang atau pralon ya itu teman-teman ya coba kita akan kesana ya apa ada munculan baru temuan-temuan baru disini kemungkinan besar itu batu-batanya itu sampai dari sana kesini teman-teman karena kita lihat banyak cuilan-cuilan batuan-batuan bata itu ada disini dan sampai di sana di paling selatan sana jadi kemungkinan besar dahulu adalah sebuah tanggul ya untuk melindungi bangunan inti disana karena kan bagaimanapun juga orang zaman dahulu itu suka membangun di daerah-daerah yang dekat dengan aliran air atau sumber air seperti sungai Winongo ini teman-teman kalau tidak percaya batuannya besar sekali dan kuat molekul molekulnya itu kuat sekali sangat keras sekali sangat padat sekali tidak kayak sekarang batu 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 sekarang kan ya kripil gitu ya jadi tidak padat ini banyak pula disini kayak remukan batu batu besar sekali itu teman-teman tidak main-main kalau ini batuannya jadi kalau kita punya rumah terus dibangun dengan batuan kayak ini wah kokohnya luar biasa ini kalau saya lihat dari struktur batu annya pun lebih tua ini dari peleret kalau dia dari strukturnya ini sangat kuat disini disanapun masih ada tanahnya ini ini jadi ini betul-betul masih menjadi misteri apa dahulu kalah disini ini adalah suatu kebun atau pesanggeran yang hilang yang mungkin pernah tertulis tertulis di serat-serat apa ini batuannya sampai sini dan kalau dilihat ini kekendalan dari urukan tanahnya ini juga ini kan tanah yang apa ya tanah uruk jadi tanah yang baru di atas adalah sawah ini ada aliran sungainya seperti ini ini teman-teman dan ini pun dahulu kalah itu tertutup dengan pohon besar ya terus tv lebaran itu melihatnya kita coba melihat di bawah-bawahnya teman-teman siapa tahu ada temuan-temuan baru yang dapat menggambarkan lokasi dahulu ini apa ya wah pokoknya masih misterius ya teman-teman dan ini batuan-batuannya itu kayak ini loh teman-teman nih ada perongkalan perongkalan batu-batu ya ini apa ini dahulu tanah baru ya ya itu aja teman-teman laporan dari tv lebaran kali ini kita meliput situasi di sungai Winongo di hari Jumat Kliwon ya kita mencari jejak-jejak masa lalu jejak-jejak sejarah kita tadi sudah menemukan sebuah bantal besar bantal misterius bantal jejak-jejak mungkin ya orang yang memakainya ya ini airnya masih airnya masih anu masih pening sekali ini apa kayu 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 tertanam ini saya melihat ini besar sekali kayu bisa disitu kayu 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 kayak kayu atau batuan besar sekali saya dekatkan ya wah itu apa ya kalau kayu kayak gitu ya ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV lebaran kali ini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama kita bisa silaturahmi bersama kita dapat mengambil iktibar-iktibar bersama dan memantau megatrans bersama ya itu aja teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi vabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati